Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel Oke, kita lanjut ya Yang pertama adalah saham Zyrex Z-Y-R-X Zyrex, oke Agak susah menyebutnya ya, lidah Indonesia Oke, untuk Zyrex sendiri Sudah menguat selama mungkin 1 minggu lebih ya Sudah 6 hari Jadi mesti hati-hati juga Belum berhasil menembus 4.90 Kalau misalkan dia koreksi Selama masih ada di 4.60 Kalau teman-teman yang belum punya, silahkan kalau mau masuk Tapi kalau yang sudah punya Jangan lupa untuk naikkan trailing stopnya ya Mungkin di bawah low hari ini Atau di hari Jumat ya Tapi kalau misalkan masih mau hold Selama masih bertahan di atas 4.60 Itu masih boleh diperhatikan Tapi sebaiknya kalau misalkan dia bisa bertahan di 4.70 Di atas 4.70 Ini masih lebih menarik ya Jadi dipantau aja Tapi kalau misalkan di minggu depan Zyrex ini mampu menembus 4.90 Atau bahkan bisa menembus 4.92 Ini lebih menarik karena sudah berhasil menembus EMA 100 Tapi volumenya untuk hari Jumat Mengalami penurunan Jadi pastikan aja Dia kalau misalkan koreksi Nggak menembus 4.70 Selanjutnya adalah KKGI Nah untuk KKGI masih bergerak Menyamping ya Kita lihat aja Tapi selama dia masih bertahan di atas 5.45 Ini masih boleh diperhatikan Tapi kalau misalkan di minggu depan Dia langsung bergerak naik Atau bahkan bisa menembus 5.90 Ini akan jauh lebih bagus Mudah-mudahan bisa menuju ke target berikutnya Di 6.80 Dan untuk KKGI sendiri Transaksinya di hari Jumat Memang nggak terlalu besar ya Mungkin sekitar 2.5 miliar Untuk turnover-nya Selanjutnya adalah Saham Adro Adro masih bertahan di atas 2.990 Yaitu top boxnya Masih boleh diperhatikan Selama masih di atas 2.990 Kalau dia berhasil menguat lagi Atau bahkan bisa menembus High di hari Jumat Yaitu di 3.080 Mudah-mudahan Bisa naik lebih kuat lagi Untuk stop loss Teman-teman bisa pakai stop loss Di harga 2.930 Kalau dia close di bawahnya Atau mungkin Close di bawah M100 Misalkan Ya silahkan aja Kalau teman-teman punya trading plan Untuk exit Ya kita lanjutkan Yaitu saham ITMA ITMA menguat 6.1% Sempat menembus target 610 Tapi sayangnya di sisi 2 Dia turun lagi Dan close di harga 600 Nah ini juga masih boleh diperhatikan Kalau misalkan dia koreksi Selama masih ada di atas Harga 5.85 Silahkan Kalau teman-teman mau Spec buy Tapi kalau misalkan dia langsung menguat Di atas 6.10 Atau bahkan di atas 6.20 Ini juga akan lebih menarik Mudah-mudahan bisa ke harga 650 Selanjutnya adalah Bumi Wah bumi ini luar biasa Masih terus nanjak Sudah mencapai target Di 86 Bahkan sempat menyentuh Harga 87 Nah ini juga Mesti hati-hati Yang sudah punya Jangan lupa untuk Tekan trailing stopnya Kalau dia bergerak ke bawah lagi Mungkin teman-teman bisa pakai Trailing stop di harga 82 Atau di 81 Juga boleh Atau mau di bawah Low sebelumnya Untuk Menimalisir kerugian Juga tidak apa-apa Di bawah 83 Nah kalau misalkan dia turun lagi Di bawah 83 Dan close di bawah 83 Sebaiknya Selesaikan saja Tapi Kalau di minggu depan Dia menguat Dan Sangat bagus ya Kalau teman-teman bisa perhatikan Nanti di hari Di minggu depan lah Di minggu depan Dia langsung bisa bergerak Di atas 86 Dan kuat Mungkin target terdekatnya Bisa ke 94 Jadi boleh diperhatikan Tapi untuk saat ini Untuk bumi sendiri Sudah masuk Ke fase Overbought Jadi Mesti Hati-hati juga Selanjutnya adalah Harum Untuk harum Masih menguat Di hari Jumat Naik lagi 5% Boleh diperhatikan Tapi dia belum berhasil Menembus MA30 nya Jadi kalau yang belum punya Boleh Kalau untuk Mau spek buy ya Kalau mau spek buy Selama dia Bertahan Di atas 5 1535 Tapi kalau Saran saya Kalau untuk Buy di antara 1535 Dan 1640 Jangan masuk full Masuk aja 25% Atau 50% Nanti kalau sudah Mulai bergerak Di atas 1640 Silahkan Kalau mau ditambah Muatannya Selanjutnya Adalah ITMG Nah untuk ITMG Berhasil Break out of box 34 450 Dan close Di harga 35.075 Ini juga Moleh diperhatikan Kalau lanjut Menguat Tapi kalau misalnya Koreksi Selama masih ada Di atas 34.450 Juga boleh Teman-teman Kalau mau masuk Tapi kalau misalkan Dia turun lagi Untuk Stop loss nya Untuk saat ini Saya rekomendasikan Di bawah 32.750 Selanjutnya Adalah PTBA Nah untuk PTBA Belum berhasil Menembus Stop box Sudah berhasil Menembus Stop box 4080 Tapi belum Berhasil Close Di atas nya Masih Boleh Sangat Diperhatikan Mudah-mudahan Dia menguat lagi Untuk PTBA Kalau bisa Tembus Dan bertahan Di atas 4080 Mudah-mudahan Bisa mencapai Target terdekat Di 4170 Kalau kuat Mudah-mudahan Bisa ke 4530 Kita doakan Aja Next Adalah BSSR Nah BSSR Juga Masih bertahan Di atas Stop box Dan juga Bertahan Di atas MA 10 20 Dan 30 Tapi masih Di bawah MA 100 Ini juga Boleh Dipantau Pergerakannya BSSR Kalau dia Kembali Menguat Di atas 3590 Dan untuk Spek buy Teman-teman Bisa pakai Range Di antara 3500 Dan 3590 Semoga Dia bisa Tembus Dan bisa Bertahan Di 3590 Di atas 3590 Target terdekat Mudah-mudahan Bisa ke 4000 Selanjutnya Adalah Doit Nah untuk Doit sendiri Masih Tertahan Di MA200 Masih Tertahan Di MA200 Jadi Tunggu Aja Kalau Serah Saya Dia Bergerak Di atas Harga 378 Nah Kalau dia Bergerak Di atas 378 Ini sudah Mulai menarik Lagi Dan untuk Stop loss Teman-teman Bisa pakai Di 354 Target terdekat Masih Di 418 Selanjutnya MBAP Nah MBAP Belum Berhasil Breakout 6750 Tapi Masih Bertahan Di atas MA10 20 Dan 30 100 Dan 200 Untuk Spec buy Teman-teman Bisa Ambil Posisi Antara 6500 Dan 6750 Semoga Dia bisa Breakout Top box 6750 Selanjutnya Adalah SMMT SMMT Sangat Bagus Di hari Jumat Menguat 18% Dan Berhasil Breakout Top box 920 Kalau Misalkan Lanjut Mudah-mudahan Bisa ke 1050 Tapi Kalau Koreksi Pastikan Dia Bertahan Di atas 920 Nah Buat yang Belum Punya Silahkan Lirik-lirik Dan Yang Buat yang Sudah Punya Silahkan Kalau Misalkan Masih Mau Hold Tapi Kalau Misalkan Dia Turun Di bawah 920 Take Profit Aja Dulu Sampai Ada Momentum Dia Mau Naik Lagi Jadi Keuntungan Teman-teman Bisa Berlipat-lipat Selanjutnya Adalah ADMR Nah Untuk ADMR Belum Berhasil Menembus 1785 Kalau 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 Tunggu Tunggu Sampai Di atas 1785 Dan Bisa Bertahan Di atasnya Target Terdekat Di 1935 Kalau Bisa Lanjut Mudah-mudahan Bisa Ke 2130 Selanjutnya Adalah BP BP Ini Di Hari Jumat Luar Biasa Volumenya Sangat Tinggi Tapi Di Minggu depan Ini Mesti Hati-hati Takutnya Ada Distribusi Lagi Jadi Atau Taking Profit Di Minggu Depan Yang Sudah Punya Mesti Waspada Karena Naiknya Sudah Serukup Tinggi Tapi Kalau Misalkan Masih Mau Hold Silahkan Jangan Lupa Trailing Stop Dinaikkan Paling Tidak 50% Dari Harga Kenaikan Di Hari Jumat Selanjutnya Adalah ABMM ABMM Juga Menarik Ini Karena Sudah Berhasil Close Di atas MA10 20 30 Dan Juga 100 Boleh Diperhatikan Selama Dia Masih Bergerak Di atas 2340 Dan 2410 Akan Lebih Bagus Bisa Breakout 2410 Mudah Mudah Dan Kuat Bertahan Di atasnya Target Selanjutnya Adalah Di 2660 Selanjutnya Adalah SBMA Dan Untuk SBMA Sendiri Bertahan Di atas Top Box 143 Nah Kalau Teman-teman Mau Speck Buy Kalau Misalkan Selama Masih Ada Di atas 143 Boleh Target Terdekat Di 153 Dulu Selanjutnya Adalah Auto Auto Juga Bertahan Di atas MO10 20 20 20 20 30 20 Untuk Speck Buy Teman-teman Boleh Ambil Posisi Antara 1145 Sampai Dengan 1155 Kalau Berhasil Breakout Top Box Di 1155 Dan Bisa Bertahan Di atasnya Masih Boleh Hold Mudah 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 Mencapai Target Di 1185 Selanjutnya Juga L Sip Nah L Sip Harganya Tidak Berkerak Dan Terjadi Penurunan Volume Tapi Tidak Apa Karena Dia Masih Bertahan Di atas MO10 20 30 Kalau Mau Ambil Posisi Silahkan Antara 1210 Dan 1255 Untuk Stop Loss Teman-teman Bisa Pakai Harga 1190 Target Terdekat Di 1290 Dan Selanjutnya Adalah GZCO GZCO Menguat 4,5% Dan Berhasil Breakout Top Box Sambil Beruntupan Di Atas 159 Dan Close Di Harga 160 Ini Sangat Menarik Boleh Diperhatikan Di Minggu Depan Apakah Dia Langsung Menguat Kencang Atau Dia Masih Akan Koreksi Dulu Tapi Kalau Untuk Target Terdekat Untuk Saat Ini Teman-teman Bisa Pakai Target 194 Selanjutnya Adalah Budi Budi Menguat Terbatas 0,85% Dan Masih Bertahan Di Atas EMA 10 20 30 Kita Lihat Aja Di Minggu Depan Apakah Dia Kembali T-Bone Dan Menguat Kalau Bisa Menguat Target Terdekat Di 250 Kalau Bisa Breakout Mudah-mudahan Bisa Ke 260 Untuk Stop Loss Teman-teman Bisa Pakai 232 Next Adalah Tab G Nah Untuk Tab G Ini Juga Menguat 0,77% Sudah Mulai Bergerak Di Atas EMA 10 20 Dan 30 Ini Juga Boleh Diperhatikan Kalau Teman-teman Mau Masuk Bisa Spek Buy Antara 635 Dan 660 Kalau Kuat Dia Naik Menembus 660 Semoga Bisa Bertahan Berarti Menembus Juga EMA 100 Masih Ada Tentangan Berikutnya EMA 70 Jadi Kita Lihat Aja Apakah Dia Mampu Naik Lagi Atau Akan Sideways Dulu Berapa Waktu Antara 635 Dan 660 Selanjutnya Adalah Saham CPRO CPRO Toreksi 1,5% Dari Sebelumnya Masih Terterahan Di Harga Di Atas Top Box Top Box Ada Di Harga 66 Kalau Mau Speck Buy Saham Boleh Antara 63 Dan 66 Masih Close Di Atas M10 20 30 Dan Untuk Stop Loss Bisa Pake 61 Selanjutnya Adalah Palm Palm Setelah Koreksi 2 hari Tapi Masih Bertahan Di Atas M10 20 30 Dan Berhasil Bertahan Di Atas M100 Ini Semakin Menarik Untuk Speck Buy Teman Teman Bisa Ambil Posisi Kalau Misalkan Dia Turun Selama Masih Ada Di Kentang Harga 7.55 Dan 7.95 Nah Kalau Dia Bisa Breakout 7.95 Mudah-mudahan Juga Bisa Breakout 8.20 Dan Saham Yang Terakhir Untuk Video Kali Ini Adalah IPPE Nah IPPE Setelah Menguat Di Hari Kamis Dia Menguat 5.5% Dan Berhasil Breakout Top Box Breakout Top Box Di 2.96 Dan Juga Breakout M100 Nah Di Hari Jumat Dia Koreksi 1.9% Dan Masih Bertahan Di Atas M100 Dan Close Di Harga 2.98 1.0% Jadi Yang Belum Punya Boleh Diperhatikan Selama Dia Bergerak Di Atas Harga 2.96 Target Terdekat Di 3.40 Kalau Bisa Lanjut Mudah-mudahan Bisa Ke 360 Oke Mungkin Segitu Dulu Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Sudah Menyaksikan Analisa Analisa Dari Saya Mudah-mudahan Dapat Membantu Teman-teman Semua Untuk 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 Dijadikan Trading Plan Pastinya Jadi Semoga Membantu Jangan lupa Untuk Subscribe Like Dan Share Video Ini Ke Teman-teman Yang Lain Semoga Membantu Dan Sampai Ketemu Lagi Di Trading Minggu Depan Dan Bisa Memberikan Profit Semua Buat Teman-teman Sampai Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Bye